Ini kebun sumber pakan ulat sutra yang dikembangkan oleh Mas Edi dan teman-teman di desa agrowisata. Ini katanya harus dipangkas, harus dijaga supaya nanti menghasilkan kualitas ulat sutra. Dia bisa ini ya mempertahankan hidupnya ya, doyan makannya. Ini salah satu faktor penting untuk keberlangsungan atau kelestarian budidaya sutra alam ya. Ini berapa hektare Mas Edi? Ini setengah hektare. Setengah hektare untuk bahan pakannya ya. Bukan yang diperuntukkan untuk ini nih. Ini 30 are. 30 are kunci dari keberhasilannya itu pakannya juga harus tersedia.